8 Pesawat Terburuk Dalam Perang Dunia II Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Dalam sejarah Perang Dunia II, sudah banyak negara yang terlibat memamerkan teknologi pesawat tempurnya. Saat itu, pesawat tempur juga memiliki peranan yang vital dalam medan pertempuran. Burung besi tersebut umumnya dipersenjatai dengan senapan mesin, torpedo, bom, hingga roket. Namun, tak semua pesawat tempur itu mampu berperan sesuai dengan harapan awal alias gagal. Nah, lantas seperti apa sih pesawat tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 8 Pesawat Tempur Terburuk Dalam Perang Dunia II Versi Sapi Betina. Pertama, Blackburn Bota, Inggris Pesawat pembom torpedo ini dibuat oleh pabrik Blackburn Aircraft Inggris. Masuk dalam Angkatan Udara Inggris di tahun 1939, namun pensiun 5 tahun kemudian. Sebagai pesawat pengintai dan pengebom torpedo, Bota diklaim memiliki banyak kekurangan. Pesawat ini memiliki kokpit yang kecil dan jendela yang menghadap ke belakang, sehingga sangat kurang cocok untuk misi pengintayan. Sebagai pesawat pengebom, Bota juga sangat lambat kak, karena hanya mampu terbang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam. Saat perang, Bota tercatat belum pernah mengeluarkan torpedonya. Akhirnya, pesawat dipindahkan untuk pelatihan karena banyak mengalami tabrakan. Kedua, Blackburn Rock, Inggris Sama seperti Bota, pesawat ini juga dibuat oleh pabrik Blackburn Aircraft serta digunakan Angkatan Laut Inggris di tahun 1939. Karena satu pabrik, pesawat tempur ini juga dinilai buruk kak. Rock hanya dipersenjatai satu senapan mesin kaliber 7,7 mm serta mampu membawa 8 unit bom. Kecepatan maksimum yang berhasil diraihnya cuma mencapai 217 km per jam. Senapan mesinnya tidak terlalu efektif, lantaran hanya mampu menembak ke depan. Pesawat Inggris itu memiliki catatan memalukan kak, hanya digunakan dalam satu pertempuran selama Perang Dunia II. Akhirnya, Rock lebih banyak dikandangkan serta pensiun dengan cepat di tahun 1943. Ketiga, Browster F-2E Buffalo, Amerika Serikat Pesawat ini dibuat oleh pabrik Browster Aeronautical Corporation Amerika di tahun 1937. Buffalo sukses menggantikan pesawat Grumman F-4F Wilkett serta menjadi pesawat pertama Angkatan Laut Amerika. Walaupun begitu, burung besi ini dianggap terlalu kunoka. Dalam pertempuran, berat pesawat ini terlalu ringan, sehingga dinilai kurang menguntungkan bagi sekutu. Karena kinerjanya yang juga memalukan selama pertempuran, pesawat itu diejek oleh marinir sebagai peti mati terbang. Pada tahun 1941, produksi model untuk pesawat ini akhirnya diberhentikan. Selain Inggris, Buffalo juga digunakan oleh Belgia, Belanda, dan Finlandia. Hanya Angkatan Udara Finlandia yang dianggap sukses menerbangkan pesawat ini selama pertempuran di udara. 4. Douglas TBD Devastator, Amerika Serikat Douglas TBD Devastator dibuat tahun 1934 dan awalnya sempat dianggap sebagai pesawat pengebom torpedo terbaik di dunia pada masanya. Senjata yang melekat berupa senapan mesin yang diletakkan di depan pesawat serta belakang kokpit. Selain itu, juga membawa torpedo ataupun bom darat. Ketika pengeboman Pearl Harbor, pesawat ini sudah dinyatakan tidak layak. Kecepatannya sebenarnya bisa mencapai 331 km per jam. Namun, saat menjatuhkan torpedo, turun menjadi 185 km per jam. Pertempuran Midway menjadi momen perang terakhir bagi pesawat ini. Devastator dianggap tidak mampu menangani serbuan senjata dari kapal Jepang sehingga semua pesawat yang tersisa harus ditarik. Kelima, Messerschmitt Mi 163 Comet, Jerman Messerschmitt Mi 163 Comet merupakan pesawat pertama di dunia yang menggunakan roket, Kak. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1 September 1941 dan mampu melesat hingga mencapai kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Teknologi pada pesawat Comet bisa dikatakan paling canggih selama Perang Dunia II, Kak. Namun, ternyata kecepatan yang luar biasa itu menyulitkan pilot untuk menembakkan target musuh. Selain itu, ketika berada di udara, Comet hanya bisa terbang selama 7 menit. Karena tidak memiliki sistem undercarriage atau sistem penggerak yang bagus, seringkali memicu kebakaran ketika lepas landas ataupun mendarat. Faktanya, 80% kerugian dan kecelakaan dialami saat insiden lepas landas dan mendarat. Pesawat ini didesain pada tahun 1937. dan merupakan peningkatan dari Messerschmitt BF-110. Kecepatan maksimal yang berhasil ditempuhnya mencapai 463 km per jam, Kak. Sedangkan, sistem persenjataan meliputi meriam 20 mm, senapan mesin, dan bom maksimal 1000 kg. Sayangnya, karena sering mengalami kecelakaan, angkatan udara Jerman atau Luftwaffe harus menarik pesawat ini. Masalah utama dari burung besi itu adalah ketidakstabilan dan sering kehilangan kendali secara tiba-tiba. Selain itu, pesawat juga kerap mengalami kendala pada sistem penggerak. Pabrik Messerschmitt akhirnya menghentikan produksinya setelah sekitar 200 unit pesawat dibuat. Pesawat ini kali awalnya menjadi kebanggaan Italia pada tahun 1937. Ketika itu, Bredaba 88 Lins memiliki kecepatan dan daya jelajah yang lebih daripada pesawat lainnya, Kak, yakni 530 km per jam. Masalah muncul ketika Lins harus dimodifikasi untuk dinas militer sebagai pesawat darat. Dengan semua peralatan dan senjata terpasang, berat Lins meningkat secara signifikan. Otomatis, sistem kinerja dan karakteristik penerbangan Lins tak sesuai standar penerbangan. Kendati demikian, Italia tetap berusaha membangun pesawat ini. Pada tahun 1940-an, berbagai kinerja pesawat ini dinilai buruk ketika beroperasi di Perancis. Ketika sedang menghadapi pasukan Inggris, serangan pesawat ini dibatalkan, Kak, karena gagal mencapai titik ketinggian yang ditentukan. Satu-satunya peran pesawat ini selama Perang Dunia II adalah untuk melayani pengangkutan di lapangan terbang. Pesawat ini diproduksi oleh pabrik LWS sebelum Perang Dunia II dimulai. Awalnya dirancang sebagai pesawat penumpang, namun akhirnya PZL-30 dimodifikasi untuk peranan pesawat pengebom. Pada saat demonstrasi pertama di tahun 1936, pesawat ini tiba-tiba meledak di udara, Kak, serta menewaskan para pilotnya. Selain itu, Zuber memiliki badan pesawat yang terlalu besar serta memiliki sistem penggerak yang sangat buruk. Karena bobotnya yang besar, Zuber hanya bisa membawa sedikit bom. Hampir semua pesawat dihancurkan oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara pada bulan September 1939. Pesawat-pesawat yang selamat dari invasi Jerman digunakan oleh Luftwaffe untuk tujuan pelatihan sampai akhir perang. PZL-30 Zuber menjadi pesawat yang tidak pernah merasakan pertempuran selama Perang Dunia II. Terima kasih telah menonton!